Halo, perkenalkan kami dari Prodi Farmasi Universitas 11 Maret ingin menjelaskan tentang perubahan penggunaan obat glibin kelamit saat Ramadan Nah, apa sih itu glibin kelamit? Glibin kelamit merupakan obat diabetes mellitus golongan sulconia korea Efek samping utama dari glibin kelamit yaitu hipoglikemia dan peningkatan berat badan Normalnya, glibin kelamit diminum dengan dosis 5 mg 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari Pada saat berpuasa, asupan gula dalam tubuh rendah dan konsumsi glibin kelamit menimbulkan kadar gula darah dalam tubuh semakin rendah atau disebut dengan hipoglikemia Tanda-tanda hipoglikemia yaitu kadar gulanya kurang dari 70, lemas, pusing, pandangan kabur, jantung berdebar Cepat lapar, sulit berkonsentrasi, rucat, keringat dingin Oleh karena itu, diperlukan penurunan dosis obat Sehingga pada saat Ramadan diminum 2 kali sehari yaitu pada saat sahur, setengah dosis harian sore atau 2,5 mg Dan pada saat berbuka, dosis harian pagi atau 5 mg Jangan lupa untuk rutin cek gula darah ya Dan jika ditemukan tanda hipoglikemia, maka batalkanlah puasa Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi apotekar Terima kasih dan semoga bermanfaat Terima kasih